Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu sepagi. Pemirsa eksekusi lahan seluas 130 ribu meter oleh pihak pengadilan negeri Tarutung di desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Kedua pihak yang saling mengkelem atas kepemilikan tanah terlibat adu mulut dan nyaris bentrok. Eksekusi lahan perumahan diwarnai tangis dan histeris warga desa Hutang Injang, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Puluhan emama histeris menolak rumahnya dieksekusi oleh petugas pengadilan negeri Tarutung. Bahkan antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat saling dorong dan nyaris bentrok. Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan dinilai tidak sesuai dengan denah lokasi yang tercantum di dalam surat eksekusi. Dugaan-dugaan indikasi bahwa saksi semua sudah menerangkan bahwa tanah yang di eksekusi silakan ke Lumbansyaro. Ini bukan Lumbansyaro. Jadi ini lokasi apa ini Pak? Ini tanah parkolan, dusun sada, Tapanuli. Bukan tanah ponggol, dusun Lumbansyaro. Dusun Lumbansyaro sana. Petugas akhirnya membatalkan eksekusi lahan setelah perdebatan panjang dengan warga yang menolak. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, AINews melaporkan.